Halo kembali bersama saya Ben dan kali ini saya akan membahas mengenai mixer yang ada di depan saya yaitu Soundcraft UI24R Mari kita langsung masuk ke topik pembahasan Oke kali ini kita akan membahas mengenai koneksi untuk WiFi dan juga bagaimana menggunakan koneksi dengan LAN yang pertama-tama kita akan memilih menu yang berbentuk grigi yang ada di sini ini ini adalah menu setting kita klik dan di sini ada menu network yang paling kiri kita klik nah di sini akan menandakan bahwa saat ini hotspotnya sedang disable koneksi WiFi juga sedang disable dan yang sedang terkoneksi aktif itu adalah LAN yang berwarna hijau di sini enable dan di sini ini juga tercantum IP nya nomornya berapa tercantum semua Oke kita langsung masuk ke configuration di sini ada menu config kita klik dan di sini sebenarnya pada saat pertanyaan di sini ini tidak bisa dimasukkan password kita cancel saja di sini tergantung dari komputernya Nah kalau di sini kita bisa masukkan langsung password defaultnya itu adalah admin hurufnya kecil semua Oke dan kita masuk jadi passwordnya itu adalah admin kita close dulu di sini dan di sini kita bisa lihat untuk pengaturan password atau administrator passwordnya jadi bisa untuk mengatur password yang tadi kalau mau mengganti password dari default ke password pribadi sendiri kita masuk ke menu hotspot configuration dan di sini statusnya sedang disable kita bisa enable di sini kita klik dan di sini sudah tercantum SSID nya atau nama dari WiFi yang akan terdeteksi pada saat kita mengaktifkan mengaktifkan WiFi di handphone ataupun tablet ataupun komputer dan di sini apabila kita ingin mem-broadcast SSID nya kita klik enable dan di sini juga sudah tercantum wireless regulatory domain yaitu di Indonesia jadi sesuai dengan regulasi wireless yang ada di Indonesia seperti ini biasanya defaultnya masih tertulis United States ya di sini kita sudah ubah jadi Indonesia oke di sini juga ada unlock dan lock jadi saat ini kita statusnya di unlock dan kemudian untuk memilih channelnya di sini kita pilih channel 9 yang sesuai dengan regulasi di Indonesia dan yang paling available terdeteksi yaitu di 2,452 GHz kita pilih ini kita klik dan juga untuk security nya kita bisa aktifkan dan di sini untuk security WiFi nya sebenarnya secara default yaitu adalah secuilan ini ada tulisannya di sini dan kita juga bisa ubah kalau kita mau mengganti dari password default ke password pribadi sendiri oke kali ini saya klik non saya buka saja dulu dan kita ke menu berikutnya yaitu WiFi configuration nah di sini itu sedang disable kita aktifkan sehingga enable dan di sini terkoneksi dengan SSID nya ini namanya dengan router dan ini ada passwordnya oke kali ini di address nya ini DHCP ini kita dapat IP dari router dan jika kita ingin mengaturnya sendiri kita bisa pilih manual di sini dan di sini sudah tertantum IP nya dan kita bisa ubah juga itu untuk kita mendapatkan wifi dari router yang ada jadi kita koneksikan dulu oke kita ke menu berikutnya yaitu LAN configuration dan di sini statusnya sudah enable seperti disini dan kita bisa lihat bahwa statusnya enable dan untuk address nya DHCP ini sudah dapat dari routernya oke dan kalau untuk manual apabila digunakan di tempat publik yang terdapat banyak orang jadinya bisa lebih safety kita memakai address IP nya yang manual saat ini kita pilih lagi ke DHCP oke dan jika kita lihat di hotspot configuration apabila LAN configuration nya diaktifkan dia akan menjadi disable seperti itu oke untuk berikutnya kita bisa melihat apabila si wifi configuration nya enable di hotspot configuration nya adalah disable jika kita klik hotspot nya enable maka wifi configuration nya akan disable secara otomatis seperti itu dan untuk saat ini saya disable dulu untuk di hotspot configuration nya sehingga kita hanya menggunakan LAN configuration dan kita klik save and update di sini bisa kelihatan bahwa disini ada garis putihnya pada saat kita klik dan dia loading dan dia akan otomatis kembali ke atas apabila sudah terselesaikan untuk save and update dan kemudian kita keluar lagi cancel and exit kita pilih yang tampilan besar disini kemudian kita matikan mixernya dan kasih jeda kita nyalakan kembali sambil dia connecting oke nah sekarang sudah terkoneksi jadinya sudah siap untuk dipakai ya demikian pembahasan mengenai Soundcraft UI24R sampai jumpa di video-video berikutnya bye bye sub indo by broth3rmax